Jakarta, CNN Indonesia, Direkturat Jenderal, DITJEN, BEA dan Cukai Kementerian Keuangan, KemenKU, memastikan aturan kenaikan cukai dan harga rokok mulai diterapkan pada 1 Januari 2020. Artinya, harga rokok bakal naik mulai esok hari. Kasudit Humas BEA Cukai Deni Surijantoro menegaskan bahwa kenaikan cukai rokok akan berlaku pada setiap produksi rokok yang dilakukan pada 2020. Pita cukai akan dilekatkan paling lambat 1 Februari 2020. Yang jelas, kenaikan cukai ini dimulai 1 Januari 2020, untuk kelengkapan yang 1 Januari 2020, yang baru, yang produksi baru, kata Deni saat dihubungi CNN Indonesia.com, selasa 3112. Selanjutnya, ia juga menjelaskan rokok dengan pita cukai keluaran 2019 akan tetap diperbolehkan beredar pada tahun depan. Lihat juga, daftar tarif yang bakal naik pada 2020, untuk rokok lama dengan pita cukai lama, itu masih boleh beredar, jelasnya. Sebelumnya, desas-desus kenaikan cukai rokok mulai terdengar pada pertengahan 2019. Kebijakan tersebut resmi ditetapkan pada Oktober 2019, saat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuangkannya dalam Peraturan Menteri Keuangan, PMK, nomor 152 garis miring PMK, 010-2019 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PMK 146-2017. Berdasarkan aturan main tersebut, rata-rata cukai naik 23%, rinciannya, tarif CHT sigaret kretek mesin, SKM, naik sebesar 23,29%, sigaret putih mesin, SPM, naik 29,95%, dan kenaikan sigaret kretek tangan, SKT, atau sigaret putih tangan sebesar 12,84%, gambas, video CNN. Kenaikan cukai tersebut membuat rata-rata harga jual eceran rokok diperkirakan meningkat hingga 35% dari harga jual saat ini. Ketua Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia, AMTI, Budi Doyo menjelaskan, dengan kenaikan cukai hasil tembakau tersebut, sangat memungkinkan harga rokok pada 2020 melejit hingga Rp35.000 per bungkus. Lihat juga, jerit pedagang dan pembeli rokok akibat cukai naik, RSFR.